Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan proses upload massal ya ke seller center Lazada atau ke toko kita di Lazada jadi kita uploadnya bukan satu-satu lagi ya tapi langsung puluhan bahkan sampai ratusan produk sekaligus Nah sebelumnya teman-teman nanti silahkan masuk dulu ke menu seller center Lazada nya ya Nah kemudian setelah tampilannya seperti ini teman-teman silahkan disini masuk ke menu produk ya kemudian disini ada atur produk setelah itu silahkan nanti teman-teman disini pilih yang impor nah setelah impor nah disini teman-teman bisa Scroll ke bawah ya jadi silahkan nanti teman-teman pilih dulu atau download dulu template produk yang akan teman-teman upload ya jadi ini silahkan di download dulu template-nya berdasarkan dengan kategori produk yang akan teman-teman upload jadi disini kan ada ada banyak produk ya Nah teman-teman sesuaikan saja contohnya misalkan disini saya ingin yang download atau mau upload yang produk yang tas gitu ya saya mau melakukan proses upload masalah yang tas maka saya disini klik yang tas Nah maka disini nanti dia akan melakukan proses persiapan template-nya ya Nah kemudian setelah ini beres ada muncul menu downloadnya silahkan nanti teman-teman teman-teman download Nah kemudian setelah teman-teman download nanti silahkan nanti hasilnya akan seperti ini ya Nah ini akan seperti ini ini nanti tinggal teman-teman isi saja ya dengan sesuai dengan kolomnya ya Jadi kalau untuk yang teman-teman ayo dropship nah ini kan sudah disiapkan untuk template atau master uploadnya Nah teman-teman bisa menggunakan template atau untuk database yang sudah ada gitu ya sisanya nanti tinggal disesuaikan saja jadi silahkan nanti di download dulu untuk database produknya Nah kemudian ini kita nanti tinggal melakukan isian di sini ya Nah yang perlu teman-teman dan prioritaskan adalah hanya kolom-kolom yang disininya warna merah ya untuk hurufnya jadi disini ada yang warna merah ada yang hitam ya ada yang biru Nah teman-teman bisa melebih dulu kan ya yang warna-warna hitam karena yang warna hitam yang warna merah Sorry yang karena yang warna merah itu ini kolom isian wajib ya jadi nggak boleh ada yang dikosongkan nah selain itu teman-teman juga disini nanti tiap kategori produk ya dan tiap template master upload itu nanti berbeda-beda sesuai dengan kategori produk masing-masing gitu ya jadi teman-teman patokannya di ininya saja terus yang kedua teman-teman bisa melihat contohnya ya atau sampelnya yang udah lezada siapkan seperti ini Nah teman-teman nanti tinggal ikuti saja terus disesuaikan dengan produknya nah yang kita isi di sini untuk kolom isian upload masalnya adalah yang kolom yang sit yang upload template disini Nah silahkan nanti teman-teman isi mulai dari baris ke A4 A4 disini ya Nah kita pindahkan datanya pertama ini kita pilih dulu kategori produknya ya ini kita sesuaikan dengan database produk yang sudah ada di sini ada tas backpack pria ya Nah ini kita cari di sini ya teman-teman bisa mencari dari sini yang yang dari titik garis tiga ini atau teman-teman bisa mencarinya dari yang sit yang valid value ini ya cari aja disini kontrol F ya bisa kontrol F seperti ini atau teman-teman bisa klik ini kemudian find nah cari disini backpack ya Nah kalau nggak ada itu nanti teman-teman bisa coba cari lagi di sini di sini teman-teman bisa memakai yang ini ya yang pertama nih misalkan ini bisa tinggal kita copy terus kita paste di sini ya terus teman-teman bisa juga menembak kategori yang lain yang sekiranya masih relevan dengan produknya ya misalkan ini tadi kan kita backpack pria ya Nah ini kita bisa coba cari kategori yang lainnya dari selain dari yang tas rensel ini kita coba cari lagi kategori yang masih sekiranya masih yang ada relevannya dengan produk kita nah disini kalau tidak ada ya itu cukup ya kita langsung saja disini ke kolom isian lainnya jadi disini setelah tadi kategorinya ini kita isi ya kita lanjut lagi ke modelnya modelnya kita bisa lihat di sampel di sini untuk model ya kita bisa copy aja ini seperti ini ya terus kita copy lagi ke bawah jadi disini untuk di awal teman-teman itu cukup membuat satu baris ke sini ke kanan ya dari kiri ke kanan itu cukup satu kategori satu produk saja dulu ya misalkan disini kan saya pilih disini tiga kategori ya untuk satu satu produk ya sini kan ada 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 banyak sebenarnya produknya Nah tapi disini di awal teman-teman cukup selesaikan satu baris dulu ke kanan sesuai dengan kategorinya jadi kalau cuman satu kategori udah teman-teman buatnya satu saja ke kanan selesaikan dulu kolom isiannya setelah itu nanti biar kita tinggal copy paste ya dari yang sudah ada ini kelompok warna nah ini teman-teman bisa sesuaikan juga ya disini ya untuk yang kelompok warna disini ini kita tidak spesifikan juga ini kita ambil lagi dari sini dari contoh ya ini aja nah kemudian disini langsung ke bahan material silahkan di sini di cek untuk di deskripsinya dia bahannya dari apa ini ada bahannya ya ini kita copy saja kemudian ini tinggal kita copy juga ke bawah nah setelah itu lanjut disini untuk yang komputernya ya yang laptop nah ini kita ambil lagi dari sampel saja kemudian lanjut disini untuk bentuk tas ya ini kita bisa pilih kalau ada yang tampilannya ada titik tiga seperti ini ada segitiga seperti ini kita bisa tinggal pilih saja ya sesuai dengan ininya nah ini tinggal kita copy juga nah yang warna biru-biru ini kita bisa abaikan dulu kita langsung saja ke yang disini untuk yang kolom merah nah ini adalah kolom yang warna merah ini nama produk ini adalah judulnya ya judul ini kita ambil dari judul yang udah kita siapkan ini tinggal temen-temen paste spesial saja bisa klik kanan disini terus paste spesial pilih yang value ini ya oke lanjut disini ke deskripsi produk ya deskripsi produk kita juga sama ini tinggal kita copy paste nah setelah itu kita lanjut disini untuk yang garansi nah ini garansinya ada garansinya atau tidak ya kalau tidak ada garansi temen-temen bisa pilih yang tidak ada garansi oke ini tinggal kita klik saja dua kali agar kebawah ya Nah kemudian disini lanjut ya untuk yang harga nah ini ini adalah harga jualnya ya harga ke end-usernya jadi disini ada harga jual ke end-user misalkan yang dari database yang udah kita siapkan temen-temen ini markup dulu ya misalkan temen-temen mau markupnya disini taruhlah temen-temen mau naikkan disini 50% dulu deh atau 45% gitu ya jadi kita buka ini sama dengan kurung buka ini harga normal ya kita kali dengan berapa persen kita mau markup ya seperti ini kemudian silakan temen-temen tekan F4 ya agar nanti rumusnya enggak lari-lari kemudian kurung tutup setelah itu tambah tambah lagi dengan harga awalnya oke nah ini temen-temen tinggal klik dua kali maka ini sudah akan di markup ya sesuai dengan nominal persentase yang ada disini ini tinggal kita copy saja ke sini ya pasti spesial jangan lupa pilih yang value nah kemudian harga normalnya itu kita simpan di sini di harga diskon ya ini kita simpan ke harga diskon kita copy terus paste spesial lagi nah setelah itu disini kita tentukan tanggal mulai dan tanggal akhir untuk promonya ya ini kita ambil saja dari sampel ya untuk format penulisannya karena biasanya kalau kita nulis sendiri dari awal biasanya nanti berubah format penulisannya nah ini kita ambil saja ini kita copy yang dua ini terus kita pastikan kesini ke yang kolom av4 sorry nah disini ini akan mulai nanti bisa teman-teman misalkan setting ini tanggalnya mulai dari tanggal besok ya misalkan ini sekarang kan tanggal 8 nah ini oke ini udah bener ya tanggal besok nah ini tinggal kita copy saja ya kita blok yang dua ini kita copy terus kita pindahkan dari bawah sampai ke atas ini kita paste saja kontrol Vespa ya di keyboard masing-masing setelah itu ini ada seller SKU ya SK itu teman-teman ambil juga dari sini yang udah kita siapkan SKnya tinggal di copy terus di paste spesial pilih value juga terus disini apa yang ada di dalam konten ya ini adalah paketnya ya Nah ini paketnya itu di ini saja ya dijelaskan misalkan disini isinya itu apa saja ya produknya misalkan disini adalah ada udah ada produknya tasnya disini ya ini tinggal kita masukkan saja saya coba tambahkan dulu disini saya kasih keterangan satu piece ya saya gabungkan dulu nah ini tinggal saya masukkan kesini saya paste spesial pilih value lagi jadi ini untuk yang kolom BA ini untuk menjelaskan yang di dalam paket yang kita jual itu sebenarnya isinya apa saja misalkan ada paket utama atau misalkan ada juga paket lainnya misalkan kayak aksesoris kah atau misalkan hadiah lain gitu ya ini dijelaskan saja nah kalau ini kan saya coba hanya produknya produknya saja ya jadi kalau nulis manual contohnya ya seperti ini misalkan satu piece apa produknya gitu ya saya seperti ini ini kalau tulis manual nah kemudian disini ada panjang ya terus ini ada kubikasi produknya dan juga beratnya ini dalam hitungan ya cm ini kita bisa contoh ambil dari sampelnya disini jadi jangan terlalu gede-gede ya disini untuk settingan kubikasinya ya teman-teman kalau terlalu gede nanti akan ngaruhnya ke ongkirnya ya karena dia akan menghitung volumenya jadi silahkan di perkirakan saja misalkan disini kalau untuk tas gitu ya ini ini kita nyesuaikan dari sini aja ini enggak terlalu gede jadi untuk kepanjangnya 21 cm gitu ya terus ini lebar sama ininya 19 sama 4 ya kemudian ini beratnya untuk berat satuan beratnya adalah kilogram gitu ya beda dengan ketika kita jualan di marketplace di tokopedia jadi satuannya itu adalah gram ya jadi kalau satu kilo kalau di tokopedia akan 1000 gram nah kalau di lazada kalau satu kilo berarti satu gitu ya disini jadi kalau misalkan cuma setengah kilo atau 500 gram ya di sini berarti teman-teman tulisnya 0,5 seperti ini ya gitu oke terus ini yang ini berarti ini tinggal saya blog terus saya copy ke bawah karena ininya sama ya berat sama ukurannya sama ya kecuali kalau memang teman-teman menjual produknya itu ketika mau mas uploadnya itu produknya berbeda-beda ya untuk berat sama ukurannya nah disini kita tinggal isi link produk disini ada main image ini adalah image utamanya ya yang kolom ininya ya kemudian disini dari BG sampai ke BM itu adalah untuk link gambar ke selanjutnya ya jadi disini kita tinggal copas lagi aja link gambar yang udah kita siapkan sebelumnya ini tinggal kita copas ya kemudian tinggal di paste spesial disini kemudian pilih value nah setelah itu kita tinggal copas untuk yang produk-produk yang tadi yang sebelumnya ya disini kita balik lagi ke awal nah untuk kategorinya ya kategorinya ini kan yang lainnya kan belum belum ada ya nah ini untuk kolom yang ini yang kolom 456 karena ini berbeda kategori ini kita tinggal copy saja sampai mana ini kita coba lihat nah oke ini kita copy sampai kolom key ya kenapa sampai key ya karena kita dari awal ngisinya itu hanya di 3 baris awal ini aja ya gitu ya nah ini nanti tinggal kita sesuaikan dari sini dari yang paling bawah nah dari yang paling bawah kita mulai dari key ya dari key ke A ini nanti kita block nah dari sini dari key ke A oke ini kita block sampai sini terus kita paste seperti ini hasilnya ya oke ya disini setelah teman-teman melakukan proses copy paste ya untuk kategori dan kolom isian lainnya teman-teman juga nanti pastikan untuk kolom stok ya dan juga gambar juga terisi ya disini untuk yang kolom stok teman-teman bisa lihat disini untuk yang jumlah stok atau quantity ya nah silahkan nanti diisi ini kolom stoknya kemudian teman-teman isi juga disini untuk yang kolom gambar ya link gambarnya ini silahkan nanti kita copy paste juga ya dari sini oke ya seperti ini ya disini untuk penyimpanan gambarnya saya menggunakan bantuan cloudinary ya teman-teman nanti silahkan nanti bisa melakukan proses crosscheck ya disini mulai dari proses pembuatan dan akun cloudinary nya di channel rektor ayobisnis ya kemudian ke cara framingnya juga udah saya buatkan tutorialnya beserta dengan template nya jadi silahkan nanti teman-teman bisa cek disini ya nah kemudian kalau misalkan ini sudah teman-teman pastikan sudah ada terisi semuanya maka ini silahkan nanti teman-teman tinggal simpan saja ya nah setelah simpan ini kita balik lagi ke dashboard seller center nya kemudian kita klik import ya kemudian upload file kemudian silahkan nanti pilih folder yang akan kita file yang akan kita upload nah disini ada lagi ada progress ya untuk proses upload produk ya secara massal yang udah kita siapkan tadi nah ini kita tunggu beberapa saat ya sampai prosesnya selesai nah ini prosesnya sudah selesai ya kita tinggal klik done nah kemudian ini tinggal kita refresh ya yang sebelumnya ini produk yang live nya itu 381 kita coba refresh apakah produk yang kita upload massal itu sudah masuk atau enggak ya ini kita coba refresh lagi ya karena biasanya memang untuk proses upload massal ini dia kita harus butuh jeda beberapa waktu ya sampai bener-bener produk yang kita upload massal itu terupload secara live di lazada nya ya nah contohnya ya ini ya setelah kita tunggu agak lama maka produk kita udah masuk ke menu live di lazada jadi produk kita udah terlisting secara resmi ya di lazada nya seperti itu ya nih udah masuk ya jadi itu ya temen-temen untuk proses atau langkah-langkah di proses upload massal di lazada nya seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax